Oke, halo semua. Kembali lagi di Rastroble Channel dan di video kali ini disini gue pengen bahas event untuk minggu ini ya atau 2 minggu ke depan. Event ular tangga. Menurut gue ular tangga masih bisa dibilang gak terlalu susah buat dikelarin ya walaupun sama-sama random. Cuman yang jadi masalah apakah hadiah di event kali ini cukup bagus buat dikejar? Dan ya mari kita lihat di website karena gue belum ngelarin ya boardnya ya. Gue gak bisa lihat isi hadiahnya apa karena memang harus di website. Moga ada penjelasan detail ya. Dan menarik lain yang pengen gue liatin disini tuh hadiah absennya juga ya. Hadiah absennya kayak gini. Triple medal paket gue gak tau isinya apa aja disini. Gak ada penjelasan detail seinget gue di website tadi gue lihat. Tapi seenggaknya ini full moon medal plus 14. Ini alstat atau enggak ya? Kayaknya alstat ya. Biasanya kalau ini alstat. Katakanlah ini alstat ya bagus sih. 14. Dan yang lebih bagus lagi itu hadiah buat player comeback ya. Player return. Untuk event gue pengen langsung ngajak ke website supaya lebih detail. Kita langsung aja ke website dulu. Nah jadi ini nih. Ini hadiah absen yang kita dapet. Terus juga ada event returning player ya. Coba kita lihat disini. Selain event ular tangga. Ini event buat player yang udah gak main lama. Returning hero event guys. Jadi event ini tersedia bagi akun yang tidak aktif selama 90 hari. Jadi kalau kalian ngitung terus kalian udah gak main 90 hari. Worth it banget comeback. Karena buat ngeklaim Jin Shashimu ya. Tuh. Jin Shashimu exchange ticket. Kalau 25 kalian bisa dapet hero permanent. Dan ini bisa didapetin dari 4 box terakhir di weekendnya ya. Setiap weekend sampai akhir bulan nih. 5 tiket. 5 tiket. Oh ini 10 tiket. 10 tiket. 10 tiket. Gue pengen liat list hadiahnya apa aja. Permanent hero. Summon scroll sampai 2 ya. Terus gear. Oh gear gear. Hero lagi. Sama ya. Pokoknya yang penting sih tiketnya sih. Melimpa lah. Dapet rare armor tiket. Helm tiket. Aja tiket sama hero permanent. Untuk yang hari. Atau bulan terakhirnya nih. Disini lebih bagus nih. Exclusive rare hero paket. Medal slot. Flower medal gacha. Eh gak terlalu penting. Tapi tetap bagus. Yang penting tapi tetap piket ya. Bisa nge-claim jinsasimu. Gratis. Cuman sayangnya. Gue gak tau kalau misalkan. Kalian. Belum 90 hari ya. Katakanlah baru gak main sebulan. Kan gak dapet ya. Jadi rada sayang juga. Dan. Periode event ini. Itu sampai kapan. Karena disini tulisannya terbatas. Dan gue gak tau dibatasin sampai kapan. Waktu terbatas ya. Kalau sampai akhir bulan doang. Katakanlah terus kalian. Ngitung. Kalau gue. 20 hari lagi. Katakanlah. Gue bakal kehitung 90 hari. Nah kalian nunggu nih. 20 hari. Nah nanti apa bisa ngelarin semua. Kan nanti ininya ilang atau enggak. Gue juga gak tau ya. Ya. Tulisannya sih. Disini tuh. Hadiah absen baru bakal muncul. Kalau kalian udah telah online 28 hari. Jadi kalau ini bener-bener udah abis. Ya gak tau lah. Lihat sistemnya kayak gimana. Gue gak terlalu. Apa ya. Yakin. Karena pernah. Hadiah absen itu. Ngikut. Ternyata dia bakal hilang gitu. Setelah. Walaupun gak kelar. Dia bakal hilang. Atau bakal ganti baru. Nah itu yang ngaselin deh. Jujur gak ada konfirmasi disini. Tapi kalau kalian bener yakin. Udah gak lockin 90 hari. Terus kalian. Lockin hari ini. Kalian bakal bisa dapet ini ya. Jadi wajib banget. 14 days challenge event. Oh ini. Mainin mode ladder. Oh menang. Bukan mainin menang. Menang ladder. Oh ini yang kemarin ya. Masih ada ya. Gue jujur lupa. Gue kira eventnya udah gak ada bak. Yang ini ya. Loh. Beda dong. Yang mana quest ladder. What quest ladder yang mana woy. Itu bukannya event kemarin. Event. 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 Masih event gandeng. Event minggu lalu. Bukan ya. Atau startnya di tanggal berapa. 25 September. Sekarang 25 September. Oh iya ini ya. Tapi bukan ladder. Hadiahnya kan ini nih. Chaos mode. Bukan ladder. Astaga GM yang bener-bener. Oh ininya chaos mode. Ininya astaga. Ya bener ya. Chaos mode. Oke. Lumayan. Mainin chaos mode. Dapet all stat 10. Kayak kemarin ya. Sama dapet medal C. Uh. Medal C 33. Lumayan. Oke. Terus juga ada September. September event. Bukan bukan. Ini event apalagi dah. Event relic. Event relic ya. Gue gak tau ini apa. Isinya. Juga apa ya isinya ya. Dragon pet. Oh umpan. Oke gak ada yang terlalu menarik. Buat yang relic. Kecuali. Ya flower medal. Medal masih bagus lah. Jujur yang paling worth it. Ini si chaos mode tadi ya. Daripada yang relic. Oke nah ini event ular tangganya. Kayak gini. Kalian bisa pause. Buat liat detailnya. Harus mainin CS2 kali. Buat dapet papan ya. Lumayan. Peso. Peso. Relic energy kelarin. Lumayan. Mancing doang juga. Questnya jujur gak terlalu susah sih. Main soccer. Zombie 10 menit. Ya questnya gampang banget. Questnya gampang banget. Terus ini yang weeklynya ya. Weeklynya disini kita harus. Oh my god. Upgrade gear ke plus 30. Susah banget ini. Mainkan faction 120 menit. Nah ini gampang ya. Bisa leder. Bisa. Tapi ya 120 menit sih. Lumayan. Terus ada monthly. monthlynya tinggal login doang. October Facebook. Nah ini October Facebook isinya apa. Sama bermain 100. 1500 menit dalam prisoner. Oh. Ini yang rada ribet ya. Tapi hadiahnya juga. Kita lihat dulu hadiahnya apa. Cost. Cost medal. Ini dapet semua kah. Kalau ini dapet semua worth it sih. Gak ada tulisannya dong. Moga dapet semua ya. Kalau dapet semua medal. C35. Buat hadiah bulanan sih worth it ya. Snack this. Gold. And. Board reward. Gold reward. Hadiah. Hadiah emasnya gitu. Hadiah utamanya kah. Kalau hadiah utama. Terus ini hadiah hiburan yang dikiri-kiri. Yang disampingnya itu ya. Oke. Hadiah utamanya apa. Normal hero ticket. Epic gear ticket. For use medal box. Flower medal box. Rare ticket. Unique gear selection box. Oke. 5 peso. Biasanya gacha ya. Ini hadiah hiburannya. Dan. Oke. 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 Kalau bener kayak gitu. Jujur. Hadiah utamanya jelek sih. Yang bagus cuma ini kah. Dan itu gacha loh. Ya kan. Bayangkan gacha terus gak dapet yang hadiah utama bagus. Radahnya seksih. Dan. Ya. Gue gak tau sih. Gue jujur belum ngelarin guys. Tapi kalau menurut gue. Biasanya ular tangga emang hadiah utamanya itu yang di atas tuh ya. Dan ini mungkin. Terus ini hadiah hiburannya. Di samping-sampingnya. Tapi. Gue balik lagi. Gue belum ngelarin. Cuma gue pengen cepet bikin video ini. Supaya buat yang player comeback. Bisa ngejar event ini ya. Jadi bener-bener harus lockin. 28 hari buat ngedapetin jinsasimu. Itu gaknya jinsasimu gratis buat player comeback ya. Dan ya. Terima kasih buat tonton. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Terima kasih.